Perkara pelat RFSD mobil yang dikenakan Rachel Fenya pada 21 Oktober 2021 lalu masih bergulir. Rachel Fenya dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah akibat mengubah warna mobil dengan warna yang tidak sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan akibat perbuatannya tersebut Rachel dikenakan sanksi tilang dengan pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Atas dasar tersebut, Argo mengatakan Rachel akan dikenakan denda paling banyak sebesar 500 ribu rupiah dengan pidana kurungan paling lama dua bulan. Yang menambahkan selanjutnya mobil tersebut akan disita sementara oleh kepolisian sebagai barang bukti penilangan. Argo mengatakan nantinya mobil tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah proses persidangan selesai. Rachel dikabarkan bakal menjalani sidang tilang tersebut pada tanggal 10 November mendatang. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rachel mengaku telah merubah warna mobilnya dengan melapisi stiker berwarna dof hitam. Hal tersebut juga dikatakannya telah berlangsung selama satu tahun sejak 2020. Argo mengatakan Rachel V-nya telah mengakui merubah warna kendaraan Toyota Alphard dengan nomor polisi B139 RFS. Diketahui pelat mobil RFS milik Rachel V-nya menjadi sorotan selesai ia kedapatan menggunakan mobil Toyota Velfire warna hitam berpelat B139 RFS setelah diperiksa terkait kasus pelanggaran karantina di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Sementara berdasarkan data di kepolisian pelat bernomor B139 RFS, semestinya digunakan pada mobil dengan warna putih metalik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.